Sementara itu, Direktur Utama Pelindo 2, Erjelino, menganggap pengledahan yang dilakukan petugas Baris Kremabes Polri merupakan kesempatan untuk menunjukkan bahwa Pelindo tidak bermasalah. Erjelino juga kembali menegaskan pengadaan barang di Pelindo 2 sudah sesuai prosedur. Bersih atau tidak, gitu saja. Nanti kalau kita bersihkan, kalau jadi bagus, karena semua orang tahu, eh, tidak ada yang besar-besar, semuanya bersih. Sampai sekarang, tidak ada yang didapat, dipasuh di mana-mana.